Halo teman-teman ya, jumpa lagi nih dengan Jokai ya Nah kali ini kita mau membahas Timnas lagi ya Karena besok ya, besok di tanggal 5 atau tanggal 6 dini hari Timnas kita akan menghadapi Arab Saudi di Laga Perdana Kualifikasi Round Trip World Cup 2026 ya Tapi ada berita kurang enak ini ya teman-teman Ternyata keeper yang baru saja berhasil diamankan oleh Indonesia ya Yang sudah mendapatkan izin dari FIFA untuk membela Timnas Indonesia itu Martin Payes Belum bisa tampil debut coy Nah jadi debutnya nanti baru akan terlaksana waktu melawan Australia ya di kandang Nah itu tuh, mudah-mudahan di kandang menang dan berhasil membawa poin ya Jadi debutnya sangat manis sekali Jadi keeper FC Dallas ini dipastikan gagal debut ya Pada saat Indonesia lawan Arab Saudi tanggal 5 September nanti nih Hal ini dikatakan oleh salah satu anggota EXKO PSSI Arya Sinulingga ya Dalam channel Youtubenya Jadi kalau mengikuti alasannya ternyata karena terlambat didaftarkan coy Kabar mengejutkan datang dari FC Dallas Martin Payes yang telah memberi sinyal bahwa belum bisa memperkuat Timnas Indonesia Hal ini terungkap melalui unggahan story milik Payes Jadi Payes sendiri yang mengunggah di story Instagramnya ya Sayangnya Juni mungkin datang terlalu cepat ya Jadi intinya di bulan Juni dia datang cepat tapi gak bisa main juga ternyata ya Mengingat Payes sebelumnya telah menjalani sumpah warga negara Indonesia dan diharapkan dapat memperkuat Timnas Indonesia Namun kenyataannya Payes tidak masuk dalam daftar 22 pemain Timnas yang dipanggil untuk laga kualifikasi Oh ini yang lama ini coy ya Tapi kalau untuk yang menghadapi Arab Saudi ini Ternyata waktu itu sudah didaftarkan pemainnya duluan coy ya Tapi siapa namanya Martin Payes tetap berangkat ke Arab Saudi ya Dia tetap ikut latihan Timnas coy Ada berita lagi nih dari media Arab prediksi nasib Timnas Indonesia di Piala Dunia 2020-2026 Squad Garuda berpotensi lolos Sebenarnya memang sih ya ya Kalaupun kita gak bisa jadi runner up Posisi 1 atau 2 Ya kita mesti bisa ikut putaran keempat lah coy ya Putaran keempat Ataupun nanti kalau bisa kita ikut yang kualifikasi antarbenua Nah itu juga bisa tuh Media Arab Saudi Aryadiyah mengatakan ada faktor yang bisa menjadi kesempatan emas bagi squad Garuda Ya Indonesia belum pernah berpartisipasi di Piala Dunia sejak penampilan pertamanya tahun 1938 ya Nah ini semua orang juga udah tau ini Namun dengan bertambahnya jumlah tim yang berpartisipasi Di putaran final sekarang menjadi 48 tim ya Nah Indonesia punya peluang besar nih Kansnya untuk bisa lolos ke Piala Dunia Ini untuk yang kali keduanya Karena yang waktu pertama itu tahun 1998 pakenya nama India Belanda ya Bukan Indonesia coy Diva memang telah memutuskan untuk menambah kuota peserta Piala Dunia 2026 datang Pada Piala Dunia yang sebelumnya kan 32 timnya tuh Nah sekarang timnya jadi 48 coy Ya mudah-mudahan lah banyak tim-tim baru ya Jadi juga lebih menarik persaingannya bukan itu-itu juga coy ya Ada berita lagi dari striker Arab Saudi ya Yang menyatakan dia tersanjung melihat squad Garuda Yang komposisi pemainnya banyak bermain di Eropa ya Sampai dia menyanjung tinggi squad Garuda coy Selain Arab Saudi dan timnas Indonesia Grup C juga dihuni oleh Australia Jepang Bahrain dan China Pada laga perdana Arab Saudi menjamu timnas Indonesia besok ya Di King Abdullah Sport City Stadium Nah itu di pukul 1 WIB Nah jadi berarti kita nontonnya di hari Sabtu Eh di hari Jumat ya Oke kita nontonnya berarti di hari Jumat Bukan dini hari sepertinya ini Oh iya betul coy Dini hari coy ya Pukul 1 WIB berarti dini hari Menjelang melawan timnas Indonesia Al-Sehri Berbicara dengan menembus kegialan Piala Dunia Oke sip Kembali ke statistik kualifikasi sebelumnya Atau bahkan kualifikasi saat ini Banyak penyerang yang mencetak gol untuk The Greens ya Oke Nah jadi itu ternyata timnas kita disanjung oleh striker Arab Saudi coy Berita satu lagi ya Ada calon pemain naturalisasi timnas yang terbaru Indonesia tiba di tanah air pada Rabu 4 September ini ya Pemain yang dimaksud itu Yang sudah tahu banyak orang juga ya Kevin Dix ya Kevin Dix kemungkinan besar Akan segera dinaturalisasi lagi ya Salah satu pemain yang gadang-gadang akan menjalani proses naturalisasi Adalah penyerang FC Volendam U21 yaitu Mauro Zilstra Nah ini pemain yang baru nih Yang akan dinaturalisasi lagi oleh PSSI Mauro Zilstra ya coy Penyerang 19 tahun ini sudah melemparkan pengakuan kepada youtuber asal Indonesia yang tinggal di Belanda Yusanugraha Ia mengaku sudah mengirimkan berkas naturalisasi kepada PSSI Saat ini ex penyerang next Nijemen Nijemegen ya U21 ini tinggal menunggu panggilan dari PSSI untuk datang ke tanah air Selain Mauro Zilstra oleh Romani dan yang paling nanti sepak bola tentu saja itu Kevin Dix mudah-mudahan jadi juga ya Oke sip Nah itu juga berita-berita singkat tentang sepak bola Indonesia ya Gak sabar kan kita mau menunggu pertandingan timnas kita melawan Arab Saudi coy Kita tunggu aja semoga hasilnya baik Sampai jumpa lagi besok kita sambung lagi Jangan lupa subscribe Karena kenapa subscribe gratis Sampai jumpa lagi bye bye Sampai jumpa lagi